hai oke kembali di channel Mio motovlog jadi video kali ini gua mau tes red motornya motai motovlog yang dulu sempat di tes red pada waktu itu pas bulan puasa jadi remnya belum diganti eh juga remnya belum diganti kemudian konsepnya masih motai kalau sekarang ini konsepnya udah jadi proper ada beberapa part yang baru sih makanya di tes lagi jadi untuk motor bit ini jadi mesinnya masih standar oripabrik sih kalau nggak salah Iya sih masih oripabrik belum diapa-apain dan untuk gas spontannya eh ini pakai domino belum sempat ganti cuma yang diganti ini hender ram untuk rem untuk masternya pakai RCB kanan-kiri coba tes kepakeman sayangnya kilometernya mati oke sekarang untuk pengereman lumayan dan enak-enak sih jadi untuk rem master rem kanannya empuk enggak terlalu enggak terlalu keras rcb mantap kemudian untuk peringan cakram jadi ini pakai ukuran 350 mili tetap pokoknya gas saya tidak mati cuma untuk apa gak sepontan domino kalau dirasa-rasa untuk harian agak kurang nyaman jadi agak keras pas digasnya itu agak keras jadi untuk perjalanan jauh kayaknya agak berat agak canggel agak pas digas selamat menikmati enak kan deh untuk master RAM RCB jadi dari handle RAM nya itu nyaman untuk digenggam jadi kalau untuk handle ori kan ini agak kecil jadi kalau misalkan kita digenggamnya itu terlalu lama atau jarak jauh kalau misalkan gak pakai sarung tangan pasti pegel tapi kalau ini agak sedikit lebar tapi genggamannya enak jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi yang pertama untuk master rem rcb ini mungkin sangat direkomendasikan buat kalian yang mau ganti master rem karena dari segi cengkraman ini enak banget asli tapi kalau misalkan dipakai di Mio mungkin perlu ada sedikit coakan dari sebelah sini dan untuk bannya dulu kan pas di test red waktu bulan puasa dulu kalau gak salah pakai ring 17 tapi untuk sekarang pakai ini lagi pakai ring 14 untuk bannya kalau gak salah ukuran berapa ya 80-90 mantap mungkin kayaknya untuk nanti channelnya diganti bukan moto ayam tapi proper moto vlog karena konsepnya ini sudah jadi peralihan yes ini konsepnya sudah jadi peralihan antara motai aliran motai sama proper jadi untuk dari segi pat-patnya memang sudah diganti untuk kaliper ini sudah pakai kaliper nisin ya tampilan ala-ala proper gitulah sip enakkan enak lama motai moto vlog sudah bisa dipakai turing tapi orangnya gak mau turing-turing asli enakkan asli enakkan rcb oke mungkin cukup sekian video test rate dari motornya motai moto vlog terbaru setelah ada sedikit perubahan dari pat-patnya untuk perubahan untuk peralihan dari ala-ala motai ke ala-ala proper jadi bisa dilihat sendiri mungkin masih ada sedikit lah untuk khas-khas motai seperti ini nih stabilizer kemudian biasalah untuk pat-patnya masih ada aliran-aliran motai cuma untuk dari segi apa tampilannya ini sudah keproper-properan oke sekali lagi cukup sekian dari saya jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis mungkin cukup sekian dari saya wassalam wassalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax